Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Valen Bebita Wahyudi dari kelas 12 IPA2 Dan saya sekarang akan menjalankan dan mengerjakan tugas ujian praktek kimia Dengan membuat rangkaian kimia Nah, rangkaian kimia yang akan saya buat dan saya rakit hari ini adalah 2,3 dimethyl pentana Untuk bahan-bahannya cukup simple Yang dibutuhkan itu hanya plastisin dan juga tusuk gigi Untuk karbon, saya akan menggunakan plastisin warna ungu Dan untuk hidrogen saya akan menggunakan plastisin warna oranye Dan sebagai pengait saya menggunakan beberapa tusuk gigi Itu tadi cara membuat rangkaian kimia tersebut Dan berikut saya akan menjelaskan tentang atom primer, atom sekunder, atom tersial, dan juga atom quartenernya Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Kenapa ini bisa disebut 2,3 dimethyl pentana Nah, karena disini atom rangkaian utamanya ada 5 1,2,3,4,5 Jadi disebut ya pentana Nah, disini ada atom yang mengikat 3 hidrogen Dan dia itu disebut metil Nah, disini juga ada nih atom karbon yang mengikat 3 hidrogen Jadinya kan metilnya ada 2 Maka dari itu disebutnya dimethyl Nah, letak dari metil ini ada di atom kedua dan juga tiga Kan ada disini dan disini Jadi 2 dan 3, 2,3 Maka dari itu disebutnya 2,3 dimethyl pentana Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang atom primer, atom sekunder, atom tersial, dan juga atom quartenernya Nah, atom primer ini adalah atom yang mengikat 1 karbon saja Nah, disini itu ada 1 dan 2 Jadi, karbon 1 dan karbon nomor 5 itu adalah atom tersial Nah, atom sekunder itu adalah atom karbon yang mengikat 2 karbon lainnya Dan disini ada pada nomor 4 Jadi, jumlah atom sekunder ada 1 yaitu karbon atom nomor 4 Untuk atom tersial adalah atom karbon yang mengikat 3 karbon lainnya Nah, disini ada 2 yaitu pada atom karbon nomor 2 dan atom karbon nomor 3 Jadi, jumlah atom tersial itu ada 2 Yang 2 ini Karena dia mengikat 3 atom karbon lainnya Atom quartenern adalah atom yang mengikat 4 karbon lainnya Dan disini, di rangkaian kimia ini tidak ada atom quartenern karena tidak ada yang mengikat 4 karbon lainnya Itu tadi adalah penjelasan saya mengenai rangkaian kimianya Kurang lebihnya mau maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh